Intro Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sepakat untuk berkoalisi untuk menghadapi pemilihan Presiden 2024 Hal itu diumumkan usai Ketua Umum PKB Mohaimin Iskander bertamu ke rumah Ketua Umum Gerindra Pak Bowo di Jalan Kertanegara pada Sabtu malam lalu Perihal itu Partai Keadilan Sejahtera yang sebelumnya sudah mengumumkan koalisinya dengan PKB merespon soal koalisi yang dibangun Gerindra dan PKB itu Wakil Ketua Majelis Europe Partai PKS Sohibul Iman mengatakan hal tersebut lumrah terjadi saat partai politik masih melakukan penjajakan koalisi sebelum pendaftaran pemilu ditutup menanggapi ajakan PKB untuk bergabung bersama Gerindra dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya PKS berharap PKB harusnya mengajak Partai Gerindra untuk masuk ke dalam koalisi semut merah yang sudah diinisiasikan dua partai politik berbasis Islam itu Ini memang dinamika koalisi ya menjadi perhatian kita semuanya Jadi perlu dipahami ya rekan-rekan wartawan sekalian ini fase kita hari ini adalah fase penjajakan koalisi karena itu komunikasi kita tidak terbatas kita dengan semua pihak kita lakukan komunikasi kita komunikasi dengan Demokrat dengan Nasdem kemudian juga dengan PKB gitu ya nah diantara komunikasi itu pasti akan terjadi ada perbedaan intensitas gitu ya nah kemarin itu intensitas dengan PKB itu itu sangat kuat sekali gitu ya sehingga kita kemudian dari pihak PKB mewacanakan koalisi semut merah seperti itu tapi ini semuanya adalah penjajakan semuanya dan hal yang sama juga dilakukan oleh PKB dia berkomunikasi juga dengan semuanya gitu nah kalau PKB kemarin menyampaikan setelah bertemu dengan Pak Prabowo dia mengatakan akan mengajak PKS dan Demokrat untuk bergabung ke sana tapi dari sisi kami kami berharap justru PKB itu datang ke Gerindra membawa Gerindra untuk ikut bergabung di semut merah gitu diketahui Partai Keadilan Sejahtera akan mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem pada hari Rabu besok kunjungan tersebut dijelaskan tidak akan langsung membahas perihal koalisi tetapi untuk menyamakan persepsi antar sesama partai politik PKS diprediksi akan beralih ke Partai Nasdem untuk membentuk koalisi baru setelah PKB melakukan manuver politik mengganding Pak Bowo untuk Pilpres 2024 mendatang dari Jakarta Andi Rezaldi, Galu Anggara melaporkan untuk Sinpo TV Terima kasih telah menonton!